Penyanyi pingkan Mambo pagi tadi memenuhi panggilan Polda Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi kasus investasi bodong Mi Miles. Mantan personil dua ratu ini mengklaim ia bukan member atau endorser Mi Miles. Sementara uang yang diterima dari Mi Miles diakui pingkan adalah honor menyanyi. Senin pagi tadi penyanyi pingkan Mambo memenuhi panggilan penyidik Ditres Krimsus Polda Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi kasus investasi bodong Mi Miles. Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam mantan personil grup ratu ini menegaskan dirinya bukan anggota atau endorse Mi Miles. Ia mengaku pernah diminta manajemen Mi Miles untuk menyanyi di sebuah acara pada 15 Desember 2019. Uang yang diterimanya pun diklaim murni honor menyanyi. Saya tidak terlibat hanya dipanggil sebagai saksi untuk yang acara ini. Jadi saya datang tidak untuk mempromosikan produk tersebut, melainkan saya cuma nyanyi sebagai jasa pengisi acara, nyanyi doang. Dan saya ditawarin dari dulu, saya nggak pernah mau. Selain pingkan Mambo, polisi pagi tadi juga berencana memeriksa pedangdut Siti Badriah, namun batal. Hari ini ada dua yang kita lakukan pemanggilan. Yang pertama Mbak SP, kemudian Mbak PM. Mbak SP belum ada konfirmasi, sedangkan Mbak PM saat ini sudah hadir di ruang penyidik. Sebelumnya polisi telah memeriksa penyanyi Ekadeli dan Elo terkait keterlibatan dugaan penipuan investasi Mi Miles. Polisi pun berencana memeriksa AHS, anggota keluarga cendana pada Rabu mendatang.